Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya dokter Faisar Rido Sakti halo teman-teman semua momi-momi dan para ayah sekalian di rumah sebentar lagi kita akan masuki bulan ramadhan dan bagi momi-momi sedang hamil dan mengandung pasti akan bertanya-tanya bolehkah ibu hamil berpuasa untuk ibu hamil momi-momi sekalian yang masih galau apakah boleh berpuasa bagaimana sisi medisnya, tonton video ini sampai habis karena akan dokter isal jelaskan dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar menebar manfaat untuk yang lain, oke kita lihat videonya sebagian besar ibu hamil akan bertanya bolehkah berpuasa selama kehamilan nah ini menjadi keraguan tersendiri karena mungkin dia takut dan cemas akan dirinya dan juga janin yang sedang dikandung karena bagaimanapun janin benar-benar bergantung pada ibunya untuk mendapatkan mufisi setelah makanan yang diperlukan dalam hamilannya puasa merupakan salah satu rukun islam yang harus dijalankan oleh umat muslim setiap tahunnya dan kali ini akan menjadi kewajiban bagi umat muslim masih juga ibu hamil tentu ingin menjalankan kewajibannya secara utuh namun di sisi lain kondisi pada ibu hamil memang tidak seperti pada kondisi orang normal dan itu harus berhati-hati dan butuh pertimbangan matang untuk menguntuskan apakah ibu hamil tetap berpuasa atau tidak oke pada video ini salahkan jelasan terangkap kalau sampai habis ya oke bagi ibu hamil yang akan menjalani banyak puasa perlu kita perhatikan dan kita ketahui bahwasannya yang paling penting adalah nutrisi nutrisi merupakan aspek utama dalam kehamilan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya tapi juga kandungan yang ada di dalam perutnya oleh sebab itu kebutuhan nutrisi ibu hamil bisa mencapai 1,5 kali lebih banyak dibandingkan wanita yang sedang tidak hamil nutrisi sendiri dibagi menjadi dua makronutrien dan mikronutrien makronutrien yang dalam hal ini ada karbohidrat protein, lemak tapi perlukan tubuh dalam jumlah besar untuk memberikan tenaga secara langsung dan berperan sebagai pembentuk sel dan organ janin atau bagi ini dan kandung sedangkan mikronutrien yang termasuk di dalamnya adalah vitamin dan mineral diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh tetapi hanya dalam jumlah sedikit dan berperan sebagai penunjang pertumbuhan janin atau bayi agar kehamilan selalu lancar pastikan menu makanan ibu selalu memiliki nutrisi lengkap yang kompensinya tepat sesuai dengan tahapan kehamilan bagaimana dari sisi medis selama berpuasa apakah ibu hamil itu boleh atau tidak apakah ibu hamil bisa tersukupkan butuhan nutrisi makronutrien atau mikronutrien selama kehamilan ya ini harus dipertimbangkan itu juga dengan kebutuhan cairan selama berpuasa jika ibu yakin selama berpuasa bisa menuhi kebutuhan makronutrien mikronutrien mineral dan cairan maka diperbolehkan berpuasa tetapi pada kondisi tertentu seperti kondisi kehamilan berisiko dalam segi medis tidak disarankan untuk berpuasa apa itu kehamilan berisiko terutama kehamilan berisiko tinggi yaitu salah satunya adalah pertama adalah kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua kehamilan kembar kehamilan dengan adanya penyakit seperti hipertensi darah tinggi gula darah diabetes anemia dan adanya pertumbuhan janin yang terhambat atau kehamilan pada ibu dengan status kisi kurang atau kisi buruk itulah termasuk dalam kategori kehamilan berisiko tinggi padahal itu untuk kehamilan risti ya kita sebutnya atau resiko tinggi tidak disarankan untuk berpuasa kenapa sih gak boleh berpuasa kita seperti yang kita tahu ya tahapan-tahapan kehamilan kita bagi menjadi 3 trimester ya trimester pertama kedua dan ketiga ini juga perlu diperhatikan bagi ibu tanpa resiko tinggi ya karena yang pertama pada trimester pertama biasanya ibu akan mengalami mual dan mutah yang hebat sehingga akan mengurangi dari kondisi cairan dalam tubuhnya maka dari itu puasa pada trimester pertama tidak dianjurkan karena ditakutkan akan kurangan cairan dan terutama juga asupan menterisi ketika sudah masuk dia akan mua-mua muta-muta sehingga akan bisa terjadi dehidrasi tapi kalau misalkan ibu yakin selama sahur malam hari berbuka itu kebutuhan makanan dan cairan tercukupi tidak masalah kemudian trimester kedua pada trimester kedua terjadi pembentukan organ yang sangat penting bagi bayi biasanya mual-muta sudah mulai berkurang pada fase ini oleh karena itu pada trimester kedua berkuasa lebih dianjurkan dan lebih aman asalkan asupan nutrisi makanan minuman semuanya terpenuhi pada saat sahur berbuka dan pada trimester ketiga pada tahap ini terjadi pematangan organ-organ yang telah dibentuk pada trimester kedua pada trimester ketiga awal puasa dapat dilakukan asalkan sekali lagi asupan nutrisi untuk ibu terpenuhi dengan baik di luar waktu puasa sedangkan pada trimester tiga akhir ibu harus lebih berhati-hati karena bisa sewaktu-waktu ibu akan mengalami kontraksi dan melahirkan sedangkan pada saat melahirkan itu sendiri membutuhkan tenaga yang sangat besar sebabnya sebaiknya ibu tidak berkuasa pada trimester ketiga atau mendekati waktu taksiran persalinan nah ini ibu sekalian mau menunggu di rumah sudah mengetahui secara detail apakah kiranya akan berkuasa pada Ramadan kali ini atau tidak pada kondisi hamil tetap dipertimbangkan baik-baik menekan matang-matang jika ibu di rumah pun tanpa resiko tinggi kehamilan tetap harus perhatikan kondisi dan lihat situasi kondisi saat nanti berkuasa misalkan di tengah-tengah terjadi muamuta hebat kalau pun pusing ataupun merasa tidak kuat sebaiknya dibatalkan saja puasanya tidak apa-apa nanti bisa diganti di lain hari atau tidak membayar oke tetap semangat menyambut Ramadan kali ini semoga ibu dan omis kalian di rumah yang sedang mengandung bisa menjalankan ibadah Ramadan matikan lancar selamatkan juga nanti semuanya dikelancar prosesnya dan dapatkan lain soleh dan soleha kita semangat semoga kita semua mendapatkan ketergahan di bulan Ramadan kali ini dan jangan lupa like, share, and subscribe lagi para omis kalian kalian bisa share di kolom komentar dan sharing-sharing lebih lanjut sharing and inspiring selamat menikmati selamat menikmati